Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Samsu Ramli Dalam channel pengadaan Samsu Ramli Hari ini sebenarnya di hari Sabtu ini Saya termasuk orang yang pamali Untuk berdiskusi tentang pengadaan barang jasa Dan ini pun hari ini sebenarnya saya sedang liburan Bersama anak-anak Memanfaatkan weekend Tapi beberapa pertanyaan dari teman-teman Membuat saya merasa perlu dan penting Untuk juga mempelajari Atau membuat sedikit telah Yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu Kawan-kawan pelaksana di lapangan Karena bagaimanapun juga Sekarang sudah bulan Maret Bulan yang kritis juga Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa Apalagi tender-tender yang berkaitan dengan Dana dak dan seterusnya Pasca putusan MA Nomor 64P Um 2019 Yang secara tegas Menyatakan bahwa Pasal 21 Yang berkaitan dengan segmentasi Kecil menengah dan besar Itu dinyatakan Tidak sah dan tidak mengikat Maka kemudian banyak kawan-kawan Yang langsung bereaksi Kemudian viral kemana-mana Khususnya di wilayah Atau di grup-grup diskusi pengadaan Barang jasa Kalau saya baca Secara sepintas kilas Sebenarnya Putusan ini Lebih memerintahkan kepada Kementerian PU Untuk mengambil tindakan Mencabut Pasal 21 Terkait dengan segmentasi Sampai dengan 10 miliar Ditetapkan sebagai paket kecil Kemudian juga Terkait dengan Batasan lain Yaitu Dari 10 sampai 100 Itu ditetapkan sebagai menengah Kemudian 100 ke atas Itu ditetapkan sebagai Besar Nah ini Tentu Perlu kita telah Betul-betul Putusannya Karena Kalau saya baca Tujuan dari Penggugat Adalah Untuk Memperbesar kepentingan Asosiasi Yang notabene adalah Pemilik ATPM Dan notabene adalah Penyedia-penyedia Berkualifikasi besar Jadi Harus dipahami Secara Mendalam juga Tujuannya Sehingga tidak Kita kemudian Menjadi Terlalu Apa ya Terlalu responsif Terlalu reaktif Tidak fokus pada Putusannya Tapi Fokus pada Bagaimana mencari Solusi terbaik Yang membuat Kawan-kawan Mudah-mudahan Juga saya Sebagai pelaku lapangan Menjadi Merasa aman Tentang ini Yang pertama Adalah Perlu kita pahami Yang Pengadaan itu Secara Teoritisnya Secara Hakikatnya Adalah memilih Dua hal Yaitu Memilih Supplier Dan memilih Supply Supply ini Dalam bahasa Pengadaan Di Indonesia Namanya Barang Jasa Kalau supplier Di dalam Pengadaan Barang Jasa Kita itu Disebut dengan Pelaku Usaha Pelaku Usaha Kemudian Melaksanakan Kontrak Itu kemudian Disebut dengan Penyedia Barang Jasa Dari dua Wilayah ini Kemudian Kita Mengenal Istilah Yang namanya Kualifikasi Dan Klasifikasi Di sisi Supplier Kemudian Di sisi Supply Ada yang Disebut oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sekarang Dengan Sebutan Segmentasi Terus terang Dalam Regulasi Yang Sekarang Segmentasi Ini memang Nomenklatur Yang menurut saya Baru Tapi Sebenarnya Secara Substansi Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 Juga sudah Dikenal Dengan Nama Ada yang Menyebutnya Dengan Skala Usaha Skala Paket Dan segala Macam Jadi intinya Kompleksitas Pekerjaannya Bukan pada Kualifikasi Badan Usaha Atau Penyedianya Nah Dari sisi Kualifikasi Klasifikasi Itu diatur Oleh Induknya Adalah Undang-Undang 20 Tahun 2008 Dari Sisi Segmentasi Karena Tadi saya Bilang bahwa Segmentasi Baru Muncul Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Maka Segmentasi Ini Hanya Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Kualifikasi Klasifikasi Basicnya Adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Yang Menjaga Bagiannya Ada di Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tapi Yang secara Generalis Diatur oleh Undang-Undang 20 Tahun 2008 Sedangkan Segmentasi Ini Mengikat Kepada Undang-Undang 2 Tahun 2017 Nah Kalau kita Selusuri Lagi Kualifikasi Khusus Untuk Kualifikasi Ini Itu Disebutkan Dirumuskan Dalam Kecil Menengah Besar Tadi Kita menyebutnya Jadi Kualifikasi Kecil Menengah Besar Nah Memang Di dalam Penyebutan Penyebutan Di Apa ya Regulasi Regulasi Atau Aplikasi Itu Tidak Disiplin Nyebutnya Yang dimaksud Segmentasi Tapi Kadang Disebutnya Kualifikasi Ini Tentu Banyak Menimbulkan Kesalahpahaman Jadi Saya Pengen Sekali Ini Bisa Didisiplinkan Di dalam Regulasi Supaya Nanti Tidak Terjadi Kesalahpahaman Bahkan Saya Melihat Juga Di dalam Telaah Atau Di dalam Putusan MA Itu Juga Ada Saya Baca Ketidak Pahaman Atau Tidak Memisahkan Antara Regulasi Terkait Supplier Dengan Regulasi Terkait Supply Nah Kembali Kecil Menengah Besar Dikualifikasi Itu Dasarnya PP 28 Tahun 2000 Yang Memang Basicnya Masih Undang-Undang 18 Tahun 99 Tentang Jasa Konstruksi Belum Tentang Belum Masuk Ke Undang-Undang 2 Tahun 2017 Sebutan Kualifikasi Kecil Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar Itu acuannya Ada Di Undang-Undang 18 Tahun 99 PP 28 Tahun 2000 Turun Menjadi Permen PU 8 Tahun 2011 Ini Di Sisi Supplier Kemudian Bagaimana Di Sisi Supply Kalau Di Sisi Supply Itu Kita Bisa Lihat Penamaannya Sudah Sama Yaitu Kita Lihat Sisi Supply Ada Kecil Menengah Besar Tapi Yang Kita Lupa Kadang-kadang Menyebutkan Barang Jasanya Nah Ini Yang Lupa Jadi Kalau Kita Sebut Kecil Menengah Besar Maka Kita Jangan Lupa Menyebut Barang Jasanya Jangan Lupa Menyebut Penyedianya Kalau Disebut Penyedia Kecil Menengah Besar Berarti Kualifikasi Kalau Disebut Dengan Barang Jasa Kecil Menengah Besar Maka Ini Segmentasi Dua Hal Yang Berbeda Nah Kemudian Kecil Menengah Besar Segmentasi Ini Aturan Turunannya Dimana Disinilah Kelemahan Dari Permen PU 7 Tahun 2019 Permen PU 7 Tahun 2019 Sama Sekali Tidak Menyebutkan Dasar Mengingatnya Itu adalah Dasar hukumnya Adalah Undang Undang 2 Tahun 2017 Sehingga Kalau Ada Orang Yang Menyebut Permen PU 7 Tahun 2019 Itu Ada Turunan Undang Undang Nomor 2 Itu Tidak Secara Langsung Sebagai Turunan Dari Permen PU Dari Turunan Undang 2 Tahun 2017 Nah Ketika kita tanyakan PP nya Mana Maka PP nya Tidak ada Ini yang Kemarin Saya baca Juga Di putusan Menjadi Objek Bahkan Kalau Saya baca Dari Kronologi Putusan Kementerian PU Menolak Untuk Menjawab Pertanyaan Tentang PP Ini Ini Juga Menjadi Faktor Melemahkan Permen PU 7 Tahun 2019 Atau Melemahkan Memperkuat Gugatan Memperlemah Pasal 21 Permen PU 7 Tahun 2019 Nah Karena Tidak ada PP nya Sesuai Dengan Undang Undang 2017 Di Pasal Peralihan Itu Disebutkan Selama Undang Undang Ini Berlaku Maka Undang Undang Peraturan Turunan Dari Undang Undang 18 Dan 9 Itu Tetap Masih Berlaku Sampai Diterbitkan Peraturan Yang Baru Nah Maka PP Yang Kita Acu Apa PP 29 Tahun 2000 Masih Selama Tidak Bertentangan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Nah Terus Terang Di PP 29 Tahun 2000 Ini Tidak Ada Sebutan Segmentasi Bagaimana Dengan Permen PU Tadi Kan Sudah Disebutkan Bukan Permen PU 7 Turunan Dari Undang 2 Tahun 2017 Karena Belum Ada PP Kita Pakai PP 29 Kemudian PP Turunan 29 Tahun 2000 Yang Mengatur Tentang Suplay Atau Barang Jasa Adalah Permen PU 31 Tahun 2015 Yang Paling Terakhir Ini Belum Dicabut Apabila Tidak Bertentangan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jadi Permen PU 7 Tahun 2019 Itu Sebenarnya Amanat Peraturan Yang Mana Kalau Kita Baca Lebih Mendalam Perpres 16 Tahun 2018 Secara Tegas Itu Memisahkan Kewenangan LKPP Untuk Mengatur Pengadaan Barang Jasa Lek Spesialis Untuk Konstruksi Di Beberapa Hal Itu Diserahkan Kepada Kementerian Teknis Yang Membidangi Jasa Konstruksi Ini tertuang Di Perkat 9 Tahun 2018 Misal Disebutkan Ada Sekitar 5 Yang Diserahkan Kepada Kementerian Teknis Yaitu Kementerian PU Pertama Adalah Perseratan Kualifikasi Administrasi Itu Diserahkan Administrasi Atau Legalitas Diserahkan Kepada Kementerian PU Kemudian Perseratan Kualifikasi Teknis Itu Juga Diserahkan Kepada Kementerian PU Perseratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan Juga Diserahkan Kepada Kementerian PU Pelaksanaan Evaluasi Teknis Pekerjaan Konstruksi Juga Diserahkan Kepada Kementerian PU Kemudian Terakhir Adalah Rancangan Kontrak Atau SSUK SSKK Diserahkan Kepada Kementerian PU Jadi Ada Lima Hal Ini Yang Diserahkan Perlem 9 Tahun 2018 Sebagai Turunan Dari Perpres 16 Tahun 2018 Maka Kita Bisa Membaca Disini Berarti Permen PU 7 Tahun 2019 Sesungguhnya Adalah Amanat Dari Perpres 16 Tahun 2018 Bukan Amanat Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Nah Lalu Kita Lihat Apa Yang Disebut Dengan Yang Kita Perdebatkan Tentang Segmentasi Itu Ada Di Wilayah Mana Di Dalam Pelimpahan Kewenangan Dari Perpres 16 Ke Kementerian PU Ada Di Syarat Kualifikasi Administrasi Dimana Di Perlem 9 Disebutkan Syarat Kualifikasi Administrasi Itu Adalah Memiliki Ijin Usaha Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Antara Lain Di Bidang Sesuai Dengan Skala Usaha Skala Usaha Itu Apa Disebutkan Skala Usaha Itu Segmentasi Atau Klasifikasi Nah Segmentasi Disebutkan Di Perpres 16 Tahun 2018 Sementara Acuan Segmentasi Hanya Ada Di Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Yang Belum Ada PP nya Kemudian Juga Kualifikasi Lapangan Usaha Diserahkan Kepada Kementerian PU Tentang Kualifikasi Lapangan Usaha Ini Masih Berlaku Ketentuan Kecil Menengah Besar Yang Diatur Oleh Permen PU 8 Tahun 2011 Yang Sebagai Turunan Dari PP Tentang Masyarakat Jasa Jasa Konstruksi Tadi Yang Seperti Yang Saya Sebutkan Didepan Jadi Tegas Disini Bahwa Permen PU 7 Itu Sebenarnya Adalah Amanat Dari Perplus 16 Sebagai Kementerian Yang Membidangi Urusan Jasa Konstruksi Urusan Jasa Konstruksi Itu Diamanatkan Oleh Undang Undang 2 Tahun 2017 Kepada Menteri Yang Membidangi Urusan Jasa Pekerjaan Umum Dan Jasa Konstruksi Kaitannya Dengan Undang Undang 2 Tahun 2017 Adalah Tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Sehingga Ini Kaitannya Dengan Undang Undang 2 Tahun 2017 Sementara Kalau Pelimpahan Kewenangannya Itu Dari Perpes 16 Saya Tidak Ingin Memperdebatkan Tentang Putusan MA Karena Sudah Diputuskan Maka Berkuatan Hukum Tetap Tapi Yang Jelas Satu Hal Yang Dipermasalahkan Di Putusan MA Itu Adalah Penetapan Segmentasi Jadi Kalau Kita Lihat Dari Permen POPR 7 Tahun 2019 Menjalankan Amanat Perlem 9 Tahun 2018 Itu Ada Kualifikasi Kontrak Keuangan Dan Teknis Pemilihan Yang Dipermasalahkan Adalah Satu Bagian Saja Di Bagian Jadi Sub Bagian Dari Kualifikasi Saja Yang Dimasalahkan Yaitu Masalah Segmentasi Kecil Menengah Besar Ini Yang Dipermasalahkan Dan Sudah Diputuskan Oleh Mahkamah Agung Pasal Tentang Segmentasi Ini Tidak Sah Dan Tidak Mengikat Ini Perintahnya Kepada Kementerian PU Maka Mari Kita Bicarakan Segmentasinya Klasifikasi Tetap Mengacu Kepada Permen PU 7 Tahun 2019 Sedangkan Kualifikasi Juga Mengacu Kepada Permen PU 7 Tahun 2019 Artinya Permen PU 7 Tahun 2019 Tidak Dicabut Hanya Klausula Segmentasi Saja Nah Kita Lihat Segmentasi Kemudian Karena Segmentasi Kecil Menengah Besar Dengan Nilai 0 Sampai 10 10 Sampai 100 100 Dan Seterusnya Itu Tidak Lagi Dipakai Tidak Dianggap Sah Dan Mengikat Maka Kemudian Kita Kembali Kepada Segmentasi Yang Ada Di Dalam Perpres 16 Tahun 2018 Perpres 16 Tahun 2018 Sebagai Aturan Generalis Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Khusus Mengatur Tentang Konstruksi Hanya Mengatur Dua Segmentasi Saja Yaitu Segmentasi Not Kecil Sampai Dengan 2,5 Miliar Non Kecil Lebih Dari 2,5 Miliar Maka Kalau Kita Lihat Ini Kita Lihat Segmentasi Undang-Undang 2 Tahun 2017 Ada Sesuatu Yang Berbeda Kecil Masih Ada Di Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tapi Non Kecil Istilahnya Tidak Ada Di Undang-Undang 2 Tahun 2017 Karena Di Generalis Disebutkan Sampai Lebih Dari 2,5 Miliar Itu Disebut Non Kecil Maka Kita Bisa Menyimpulkan Dari Sini Bahwa Yang Disebut Segmentasi Menengah Dan Besar Itu Ada Di Area Lebih Dari 2,5 Miliar Inilah Konson Pembicaraan Kita Yang Perlu Kita Carikan Solusi Nah Karena Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tidak Ada PP Tidak Menyebutkan Segmentasi Tapi Hanya Kriteria Saja PPP Turunan Undang-Undang 18 Tahun 1999 Maka Akan Muncul Permasalahan Untuk Kecil Sudah Jelas Tidak Akan Ada Permasalahan Lagi Yang Sampai 2,5 Miliar Artinya Sampai 2,5 Miliar Itu Dari Sisi Nilai Menurut Perpres 16 Disepakati Oleh Undang-Undang 2 Tahun 2017 Bahwa Yang Disebut Kecil Itu Adalah 2,5 Miliar Kemudian Yang M Berapa Yang M Kita Tidak Tau Karena Tidak Ada Rinciannya Di Undang-Undang 2 Jangan Menyebelah Dulu Ke Undang-Undang 20 2008 Karena Undang-Undang 20 Tahun 2008 Itu Mengatur Tentang Penyedia Bukan Mengatur Tentang Barang Jasanya Nah Dari Sini Kemudian Kita Mencoba Meneliti Kriteria-kriteria Yang Disusun Oleh Undang-Undang 2 Tahun 2017 Disitu Disebutkan Segmentasi Didasarkan Pada Tiga Hal Yaitu Risiko Teknologi Dan Biaya Risiko Terdiri Dari Risiko Kecil Sedang Dan Besar Jadi KMB Itu Dihitung Dari Kecil Sedang Besarnya Risiko Kemudian Ada Juga Teknologi Teknologi Itu Kecil Menengah Besar Diukur Dari Teknologi Sederhana Madia Dan Tinggi Kemudian Biaya Nah Biaya Inilah Yang Kemudian Dari Sisi Nilai Kita Belum Punya Definisinya Tapi Dari Sisi Kriteria Segmentasi Undang-Undang 2 Tahu Sudah Menyebutkan Ada Kriteria Kecil Ada Kriteria Sedang Ada Kriteria Besar Kalau Demikian Maka Kita Bisa Mengacu Kepada Purpose 16 Bahwa Yang Disebut Kecil Itu Sampai Dengan 2,5 Miliar Kemudian Yang Sedang Berapa Yang Sedang Kita Hanya Bisa Menyimpulkan Lebih Dari 2,5 Miliar Yang Besar Bagaimana Yang Besar Lebih Dengan 2,5 Miliar Sama Kecil Teknologinya Sederhana Kemudian Biayanya Kecil Nah Ini Clear Tidak Tidak Perlu Kita Diskusikan Lagi Karena Sudah Ada Ketentuannya 2,5 Miliar Sekarang Yang Di Atas 2,5 Miliar Bagaimana Tadi Kalau Dari Sisi Nilai Kita Hanya Bisa Sebutkan Lebih Dari 2,5 Miliar Nah Dari Sisi Teknologi Bagaimana Teknologi Madya Dari Sisi Risiko Gimana Segmentasi Menengah Adalah Segmentasi Dimana Resikonya Sedang Teknologinya Madya Kemudian Nilainya Di atas 2,5 Miliar Inilah Yang Disebut Dengan Menengah Menurut Undang Undang 2 Tahun 2017 Karena Belum Ada PP Maka Ini Memang Tadi Masih Berupa Tapsiran Kita Saja Kemudian Untuk Yang Besar Gimana Yang Besar Adalah Yang Resikonya Besar Teknologinya Tinggi Kemudian Biayanya Besar Biaya Besar Ini Berapa Kembali Kita Mengacu Kepada Norma Perpres 16 Tahun 2018 Yaitu Lebih Dari 2,5 Miliar Maka Kalau Dari Sini Kita Bisa Mengambil Satu Kesimpulan Analisa Berdasarkan PP 29 Tahun 2000 Karena PP Undang Undang 2 Tahun 2017 Belum Ada Kita pakai PP Undang Undang 18 Yang Masih Berlaku Menurut Undang 2 Tahun 2017 Yaitu Risiko Tinggi Itu Yang Membahayakan Keselamatan Umum Harta Benda Jiwa Manusia Dan Lingkungan Jadi Ada 4 Kemudian Kalau Risiko Sedang Gimana Risiko Sedang Itu Yang Memenuhi 3 Kriteria Membahayanya Membahayakan Keselamatan Umum Harta Benda Jiwa Manusia Kemudian Yang Disebut Dengan Risiko Kecil Apa Risiko Yang Hanya Memenuhi Syarat Yaitu Membahayakan Keselamatan Umum Dan Harta Benda Tidak Berdampak Kepada Risiko Korban Jiwa Ataupun Lingkungan Nah Ini Kriteria Risiko Kemudian Kalau Dari Sini Kemudian Kita Bisa Mengkategorikan Kecil Sedang Besar Dari Sisi Risiko Itu Berdasarkan Dampak Tadi Kemudian Selanjutnya Untuk Teknologi Di PP29 Ternyata Hanya Mendefinisikan Dua Hal Saja Yaitu Teknologi Sederhana Dan Teknologi Madya Ini Tidak Didefinisikan Sekali Lagi Karena Memang Di Undang-Undang Dua Tahun 2017 PP29 Belum Mengakum Dari Itu Tapi Setidaknya Kita Bisa Mengetahui Yang Disebut Dengan Teknologi Sederhana Itu Apa Teknologi Sederhana Adalah Alat-alat Kerja Yang Sederhana Bukan Alat Berat Seperti Eksepator Dan Segala Macam Kemudian Tidak Memerlukan Ahli Cukup Tenaga Terampil Saja Ini Yang Kemudian Disebut Teknologi Sederhana Nanti Tinggal Dikombinasikan Teknologi Sederhana Risiko Kecil Nilai Sampai Dua Setengah Miliar Itu Yang Disebut Segmentasi Kecil Kemudian Teknologi Tinggi Teknologi Tinggi Ini Adalah Yang Menggunakan Peralatan Berat Kemudian Tenaga Ahli Sekaligus Tenaga Terampil Inilah Yang Disebut Teknologi Tinggi Jadi Kalau Kita Lihat Dari Sini Kita Simpulkan Yang Disebut Sederhana Teknologi Sederhana Alatnya Sederhana Tidak Perlu Ahli Kemudian Yang Disebut Dengan Tinggi Adalah Alatnya Berat Perlu Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Ini Lebih Dekat Dengan Kriteria Paket Besar Segmentasi Besar Sebenarnya Kemudian Membaca Lagi Undang Undang Dua Tahun 2017 Pasal 104 Ayat 1 Disitu Disebutkan Kembali Lagi Sangat Tegas Ada Saat Undang Undang Ini Bunai Berlaku Semua Peraturan Perundang Undangan Yang Merupakan Turunan Undang Undang 18 Tahun 99 Masih Tetap Berlaku Sepanjang Tidak Bertentangan Kalau Memperjelas Masih Berlaku Tapi Kalau Bertentangan Tidak Lagi Berlaku Nah Artinya Kalau Demikian Pasca Putusan MA Kita Dapat Menyimpulkan Berarti Untuk Segmentasi Kita Bisa Kembali Kepada Norma Yang Mengikat Kepada Undang Undang 18 Tahun 99 Yang Terakhir Diturunkan Oleh Permen PU 31 Tahun 2015 Yaitu Kecil Maksimal Sampai 2,5 Miliar Menengah 2,5 Miliar Sampai Dengan 50 Miliar Besar Di Atas 50 Miliar Nah Lingkup Masalahnya Hanya Di Wilayah Menengah Ini Nah Bagi Kawan-kawan Daerah Yang paketnya Tidak Sampai Lebih Dari 50 Miliar Tidak Perlu Risau Artinya Apa Tetapkan Saja Sampai 2,5 2,5 2,5 Miliar Sebagai Menengah Juga Tidak Melanggar Permen PU 7 Tahun 2019 Seandainya Pasal Ini Masih Berlaku Karena Kriteria Kriteria Lain Masih Terpenuhi Yaitu Nilai Tidak Selalu Menjadi Patokan Untuk Penyatakan Ini Kecil Menengah Besar Tapi Ada Patokan Lain Resiko Dan Teknologi Yang Tidak Dikombinasinya Bisa Kita Lihat Artinya Menetapkan Paket Di Atas 2,5 Miliar Sebagai Menengah Juga Tidak Masalah Sebagai Kesimpulan Maka Saya Bisa Menyimpulkan Putusan MA Hanya Berpengaruh Pada Paket Tender Dengan Segmentasi Di Atas 2,5 Miliar Saja Jadi Buat Kawan-kawan Yang Di bawah 2,5 Miliar Mohon Jangan Risau Jangan Galau Lanjutkan Saja Proses Pemilihan Penyedianya Tapi Bagi Yang Di Atas 2,5 Miliar Maka Kita Perlu Prepare Mitigasi Risikonya Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi Di Atas 2,5 Miliar Dapat Ditetapkan Segmentasi M Atau B Diserahkan Sepenuhnya Kepada Pengguna Anggaran Pada Saat Meletapkan RUP Dengan Mempertimbangkan Undang-Undang 2 Tahun 2017 Bagian 3 Pasal 21 Sampai dengan 25 Yang Mengamanatkan Segmentasi Berdasarkan Pertimbangan Risiko Sedang Besar Dan Teknologi Madya Atau Tinggi Sebagai Acuan Dapat Menggunakan Kriteria Sementasi Permen PU 31 Tahun 2015 Supaya Tidak Meragukan Karena Jelas Tadi Di Undang-Undang 2 Tahun 2017 Jika Belum Ada Aturan Turunan Maka Masih Berlaku Aturan Turunan Dari Permen PU 31 Tahun 2015 Nah Jika Telah Ditetapkan M Dan B Maka Berlaku Ketentuan Tata Cara Pemilihan Segmentasi M Dan B Yang Ada Di Permen PU 7 Tahun 2019 Jadi Yang Dicabut Cuman Aturan Segmentasi Saja Atau Yang Dianggap Oleh MA Tidak Sah Dan Tidak Mengikat Hanyalah Aturan Tentang Segmentasi Kriteria Segmentasi Saja Tapi Tata Cara Evaluasi Paket M Tata Secara Evaluasi Segmentasi M Segmentasi B Itu Tetap Sama Seperti Permen PU 7 Tahun 2019 Tetap Mengikat Mengikatnya Dimana Mengikatnya Di Perlem 9 Tahun 2018 Sebagaimana Turunan Dari Perpres 16 Tahun 2018 Jadi Jadi Yang Tidak Tidak Mengacu Tata Caranya Permen PU 7 Tahun 2019 Maka Sama Dengan Tidak Mematuhi Perpres 16 Tahun 2018 Kemudian Selanjutnya Adalah Apapun Ketetapan PA Tentang Segmentasi M Atau B Berkekuatan Hukum Karena Tidak Melanggar Perpres 16 Dan Turunannya Dan Juga Tidak Melanggar Permen PU 7 Tahun 2019 Selama Tata Evaluasi Segmentasi M Dicampur Adukan Dengan Tata Segmentasi B Apalagi Dicampur Adukan Dengan Tata Evaluasi Kecil Ini Mohon Jadi Perhatian Dengan Kesimpulan Demikian Maka Ada Beberapa Saran Yang Bisa Saya Sampaikan Pertama Untuk Proses Kontrak Yang Sudah 2019 Telah Mengacu Kepada Segmentasi Permen PU 7 Tahun 2019 Menurut Saya Tidak Terpengaruh Status Hukum Status Hukumnya Karena Putusan MA Ditetapkan Tanggal 3 Bulan Oktober Di bulan Oktober 3 Oktober Kalau tidak Salah Itu Tidak Terpengaruh Karena Proses Pemilihannya Sebelum Tanggal 3 Oktober Maka Silahkan Lanjutkan Proses Kontraktualnya Sesuai Dengan Dokumen Awal Kemudian Saya Baca Dari 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 Satu Referensi Bahwa Putusan Baru Berlaku Itu 90 Hari Sejak Putusan Dikirimkan Kepada Kementerian PU Putusan Ini Ini Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Material Pasal 8 Ayat 2 Disebut Tersebut Berbunyi Seperti Ini Dalam Hal 90 Hari Setelah Putusan Mahkamah Agung Tersebut Dikirim Kepada Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Peraturan Perundang Undangan Maka Secara Demi Hukum Peraturan Perundangan Yang Tadi Dinyatakan Tidak Sah Dan Mengikat Tadi Secara Otomatis Tidak Lagi Bisa Berlaku Artinya 90 Hari Itu Dihitung Sejak Putusan Itu Dikirimkan Bukan Sejak Putusan Itu Dibacakan Atau Sejak Putusan Itu Ditetapkan Kemudian Sampai Saat Ini Belum Ada Informasi Resmi Kapan Putusan Itu Dikirimkan Namun Kalau Kita Mengacu Pada Tanggal Upload Pada Halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Itu Disebutkan Upload Pertama Kali Tanggal 26 Februari 2020 Nah Maka Secara Asumsinya Artinya Ada Dua Kemungkinan Surat Sudah Dikirimkan Sejak Tanggal 26 2020 Berarti 90 Hari Sejak Tanggal 26 Baru Tidak Berlaku Atau Paling Sedihnya Paling Kurangnya 90 Hari Sebelum Tanggal 26 Artinya Setelah Dikirimkan Begit 90 Berlaku Kemudian Baru Di Upload Di Halaman Direktorinya Permen Apa MA Nah Kalau Dengan Seperti Ini Asumsi Seperti Ini Maka Untuk Proses Tender Di Atas Dua Setengah Miliar Yang Dilakukan 90 Hari Sebelum Tanggal 26 Februari Masih Tidak Berisiko Untuk Berproses Dan Berkontrak Menggunakan Pasal 21 Permen PUR 7 Tahun 2019 Jadi Tidak Perlu Sibuk Mengganti Atau Membatalkan Kontrak Yang Sudah Berdasarkan Proses Yang Sudah Berjalan Karena Terus Dampaknya Tidak Berlaku Mundur Kalau Sudah Kontrak Maka Kontrak Mengikat Secara Hukum Yang Tidak Mengikat Hanya Klausula Segmentasinya Tapi Karena Sudah Ditetapkan Dalam Kontrak Maka Kontraklah Yang Berlaku Ini Menurut Pendapat Saya Kemudian Saran Selanjutnya Untuk Itu Proses Tender Di Atas 2,5 Milyar Yang Dilakukan Setelah Tanggal 26 Februari 2020 Ada Dua Opsi Yang Dapat Dilakukan Satu Melaksanakan Tender Dengan Mengacu Pada Segmentasi Sebagai Simpulan Tadi Artinya Di Atas 2,5 Milyar Sudah Tetapkan Terlanjur Gimana Yang Terlanjur Tender Kalau Terlanjur Tender Tapi Belum Berkontrak Sebaiknya Proses Dibatalkan Kemudian Dilakukan Perubahan Segmentasi Oleh PA Di Dalam RUP Kemudian Dilakukan Proses Tender Ulang Karena Waktu Relatif Masih Cukup Kemudian Bisa Juga Buat Kawan Kawan Yang Mungkin Memikir Nanti Kalau Kita Tender Ulang Lagi Pak Misalkan Akan Mengganggu Masa Pelaksanaan Melewati Tahun Anggaran Dan Seterusnya Dengan Segala Pertimbangannya Saya Juga Tidak Menyalahkan Bagi Yang Ingin Melanjutkan Karena Menurut Saya Justifikasinya Adalah Bahwa Sampai Saat Ini Belum Ada Informasi Resmi Dari Kementerian POPR Sebagai Pihak Berwenang Untuk Menetapkan Segmentasi Sesuai Dengan Amanat Dari Perlm 16 Tahun 2018 Dan Perlm 9 Jadi Tanggung Jawab Dan Kewenangan Dari Kementerian PU Sehingga Kalau Bagi Yang Melanjutkan Menurut Saya Masih Tidak Kemudian Serta Merta Ini Kontrak Yang Terjadi Nanti Disebut Batal Demi Hukum Menurut Saya Dalam Semangat Kita Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa Karena Sekali Lagi Tujuan Penggugat Di Dalam Gugatan Itu Adalah Tujuannya Mereka Merasa Terganggu Dengan Berkurangnya Kesempatan Pengusaha Pengusaha Besar Untuk Mendapatkan Paket Karena Paketnya Yang Dibatasi Hanya Untuk 100 Miliar Saja Yang Besar Dapat Ikut Ini Tujuannya Tapi Kalau Persoalan Yang Lain Itu Persoalan Yang Tidak Substantif Di Dalam Putusan Tadi Nah Demikian Mudah-mudahan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Nanti Juga Akan Saya Bagikan Slide Dan Silahkan Buat kawan-kawan Yang Memiliki Pandangan Yang Berbeda Ini Tidak Menutup Kemungkinan Saya Juga Mungkin Bisa Salah Karena Sekaligus Keterbatasan Saya Dalam Memahami Regulasi Atau Segala Macam Tapi Paling Tidak Ini Ihtiar Saya Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Kawan-kawan Semua Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Saya Terus Merasa Juga Ikut Bertanggung Jawab Ikut Bersimpati Kepada Kawan-kawan Yang Merasa Bingung Diantara Beberapa Pilihan Mudah-mudahan Pilihan-pilihan Yang Paling Aman Yang Kita Pilih Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Sam Suramdi Dari Channel Pengadaan Sam Suramdi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengadaan